Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel tekstil official Oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kembali ya batik katun yang ada di toko kami ini teman-teman dan sangat banyak sekali jenis-jenis kain ya teman-teman ya batik dan yang lainnya ya jenis-jenis kain yang lainnya polosan juga banyak sekali ya teman-teman ya Oke teman-teman di video kali ini atau di depan saya ini ada batik katun motifnya sangat lumayan bagus ya temen-temen ya motifnya ini lumayan bagus ya batik ya terus warnanya ini warna gelap teman-teman ya batiknya ya warnanya ini dasarnya biru donker teman-teman ya ini warnanya biru donker dasarnya dipadu warna disini ya ada warna coklat disini ada warna rem ya seperti ini ya teman-temannya krem dan disini ada warnanya itu ungu ya teman-temannya ungunya ungu keping ya temen-temen seperti ini ya dan kita lihat motifnya seperti ini temen-temen kayak sayap burung ya temen-temen ya motifnya sehingga ini cocok banget buat kavel ya teman-temannya atau kelimbitan ya buat keluarga itu bagus banget ya teman-teman Oke teman-teman kain batik ini temen-temen sangat-sangat adem ya teman-temannya batik katun ini sangat-sangat adem saya jamin kainnya sangat adem kain ya temen-temen karena saya sudah pernah bikin juga model seperti ini dan kain ini memiliki lebar 115 cm ya teman-temannya lebar kecil sehingga kalau buat baju lengan panjang 2 meter dan lengan pendek kecil sementer setengah teman-temannya dan kain ini juga nyerap keringat ya teman-teman nyerap keringat kayaknya ya dan keringatnya juga tidak membekas ya terus kain ini ya kekurangannya ini yang mudah kusut aja teman-temannya seperti biasa kalau kartun memang kartun itu teman-teman karakteristiknya itu mudah mudah kusut ya teman-temannya sehingga teman-teman rajin-rajin setrika aja kalau kainnya kainnya seperti ini ya kain kartun ya teman-temannya khususnya sangat-sangat adem ya teman-temannya Hai terus kita lihat temen-temen dalamnya nah dalamnya seperti ini hampir sama waranya seperti ini kita lihat hampir sama gitu ya sama-sama eh seperti ini ya cerah tapi sama-sama ini apa namanya hampir sama-sama aja gitu ya tentu terus ah kain ini teman-teman tidak transparan ya temen-temennya kita bisa lihat seperti ini ya kita bisa kita bisa lihat tidak transparan kayaknya ya sehingga teman-teman kalau pakai pakai batik seperti ini ya itu teman-teman tidak harus pakai puring teman-teman ya karena kayaknya sudah tebal dan tidak transparan ya dan juga adem nyaman sekali dipakai dan juga nyerap keringatnya ya teman-teman dan kain ini teman-teman dihargai Rp40.000 ya teman-teman ya disini disini juga banyak jenis-jenis kain harganya bervariasi juga ya ada yang sekitar harganya Rp60.000 tapi insyaallah kedepannya saya akan review yang harga segitu ya Oke teman-teman segitu dulu video kali ini semoga teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like subscribe dan nyalakan loncengnya ya Oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh